kalau mau mencek porsi silahkan aja ambil aplikasinya Haji Pintar kita semua cerdas kemenak sudah ada aplikasi yang bisa kita lihat sewaktu-waktu habis masukkan aja porsinya siapa ini aplikasi Haji Pintar Haji Pintar porsi Haji sama website kemenaknya hasilnya sama berubahnya ya berubahnya itu setelah pemerintah mengumumkan kalau estimasi keberangkatan itu 50% dari 2019 Hai nah jadi kalau nya nanti itu kembali ke 100% seperti 2019 tentu akan sistem kan aplikasinya seperti itu begitu pengumuman pemerintah iya begini ya tentu disesuaikan dengan itu jadi apa dasar perdoman kami kami nggak ada punya perdoman lain kami hanya berperdoman pada aplikasi kalau nya pendaftar 2011 itu kalau berdasar aplikasi ini itu tujuh tahun baru selesai 2024 25 26 27 28 29 30 berarti kalau dilihat dari ininya sistem saringnya bukan lagi yang lewat usia kayaknya Pak ya masalahnya tetap kepada porsi yang dihargai ya kekurangan dulu kan kita nggak tahu kebijakan yang tahun iya makanya kadang-kadang kalau kita memberi alasan berdasarkan teori 2018 ya nanti malah salah disalahkan orang kami ini bisa saja bilang ke ibu mau ibu sudah tua nanti lima tahun lagi berangkat tapi di sini begitu dilihat cucunya pinter dilihat diestimasi 2030 misalnya saya bertanya ya silahkan misalnya anda pemanggilan itu infonya dari dari aplikasi-aplikasi juga nanti bisa dicek bersama ya eh pengalaman kami ini pernah mendatangi ke lapangan mereka yang yang enggak enggak punya nomor telepon gitu ya orangnya sudah lupa gitu kalau sudah pernah daftar gitu kan informasi-informasi terbaru yang tidak diketahui oleh pendaftar haji pendaftar haji itu memang cukup minim informasi pertama cuma daftar paling-paling yang ke sini lagi di kapan saja berangkat ini kan untuk yang haji kalau untuk umroh umroh selama sampai saat ini belum ada masalah pembatasan juga belum ada antrian jadi siapa yang mau umroh yang penting hati-hati di dalam memulih travel bayar ke travel buat kesepakatan Insya Allah berangkat misalnya misalnya untuk yang estimasi ini terlalu jauh kan dia misalnya berpindah ke umroh berpindah ke umroh dalam artian pembatalan ya misalnya yang masalah mendaftar hari ini daftar besok bisa dibatalkan enggak masalah keluar juga duitnya ya sah-sah saja saya saya paham arah-arah sampan kesana paham nah makanya kita tunggu dulu kita tunggu dulu kalau pun mau dibatalkan tunggu dulu nanti keputusan di 2023 kalunya keputusan 2023 istilahnya porsi ini tetap menjadi yang menjadi acuan itu dibawah 65 yang daftar haji itu secara umum itu sudah usia 50 bayangkan usia 60 saja kalau yang tahun 2011 sekarang usia 72 kita anggap yang 10 orang saja satu bulan berarti ada 120 orang di dalam tahun 2011 kita di atas 70 semuanya itu ya makanya nanti sampan menjelaskan lagi ya gimana Bu ada lagi yang pasti gini ya Mbak ya nanti enggak usah peduli informasi-informasi di luaran percaya kepada seseorang akhirnya merah jadi korban jadi kita ikuti makanya eh kalau memang ada sesuatu hal yang ada meragukan ya silahkan saja datang ke kantor gitu nomor telepon ini teksan bahane Mbak sing WhatsAppnya kalau ada hal-hal yang nanti segera perlu disampaikan ini 0822 5762 tuh khusus wasap Iya sudah semua nggak tertinggal videoksi hai 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 Terima kasih.